Rina Gudono sempat menyinggung kebiasaan Kaesang Pangarap yang berbeda saat di rumah dengan gayanya di hadapan publik. Dalam tayangan YouTube Kaesang Pangarap by GK Hebat, Jumat 16 Juni Rina Gudono mengaku kesal dengan gaya Kaesang semenjak hendak terjun ke politik. Rina menyebut, cara bicara Kaesang sudah seperti politikus. Dalam podcast tersebut Rina juga meremehkan kebijakan yang dirancang Kaesang apabila menjadi wali kota Depok. Kala itu, Rina justru membongkar kebiasaan buruk suaminya ketika di rumah. Yakni, saat berada di rumah, Kaesang masih suka berantakan dan tak disiplin dalam membuang sampah. Selain itu, Rina juga tampak meremehkan sang suami bingung menjawab visi misi apabila terpilih menjadi wali kota Depok. Lantas, Rina dengan sigap turut menjelaskan kepada sang suami terkait hal tersebut. Terkait celetukan Rina, Kiki Saputri yang menjadi host di podcast Kaesang lantas melentarkan candaan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Terima kasih telah menonton!